kita lihat di nah ini teman-teman ini adalah pabrik pembikinan batako ya punyanya di faro-faroiga dan disini ada apa ini uh disini banyak daun-daun waduh numpuk disini ngerombol ini ada apa ini ini kalau dilihat dari bentuknya ini teman-teman ya ini ternyata ini pohon jagung ya teman-teman ya pohonnya jagung yang udah kering numpuk disini ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channelnya Mas Bajirut vlog baik teman-teman pada kesempatan kali ini Mas Bajirut akan mengajak memperlihatkan kepada teman-teman ya ini ada panen 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 di bulan ramadhan ini luar biasa ini nah pokoknya selalu mengalir teman-teman ya ini rezeki atau berkah dari keluarganya de farel karena pas di hari di bulan ramadhan kali ini ya ini pas adek farel umroh ya berangkat umroh ini bapaknya bapaknya adek farel di rumah panen panen apa ya teman-teman ya oke teman-teman kalau semakin penasaran ya panen apa sebenarnya yang saya maksud oke sebelum lanjut menonton videonya bagi teman-teman yang belum menonton subscribe-nya ayo di tombol subscribe-nya sudah di tombol tanda loncengnya untuk mengetahui video-video teranyar dari channelnya Mas Bajirut vlog oke teman-teman kita langsung check it out kita sudah berada di lataran atau pelataran ya pabrik-pabrik bataku punya nyadip Varel Prayuga teman-teman ini kasihnya ya cukup luas ya dan di sana ada perkampungan menduduk ya berkampungan menduduk dekat sekali dan di sana dari kejauhan sana terlihat wah sana kandang kambing dan kandang sapinya punya nyadip Varel Prayuga teman-teman ya informasi cuaca pada hari ini teman-teman terlihat berawan ya berawan dan cukup terik ya jadi ada awalnya tapi terik panasnya teman-teman terlihat di nah ini teman-teman ini adalah pabrik pembikinan bataku ya punya nyadip Varel Prayuga dan di sini ada apa ini uh di sini banyak daun-daun waduh numpuk di sini ngerombol ini ada apa ini dulu ini kalau dilihat dari bentuknya ini ternyata ini pohon jagung ya teman-teman pohonnya jagung yang udah kering numpuk di sini ya wuhh banyak sekali nih ada apa ini lah ini ini teman-teman panennya ini ternyata Pak Joko ya diam-diam di bulan ramadhan ini wah dipanen jagung teman-teman ini lumayan ini jagung ini sekarang lagi musim ini teman-teman ya panen jagung di wilayah Banyuwangi ya khususnya di Banyuwangi Selatan nih uh ini teman-teman ada beberapa tumpuk nah ini sudah dikupas-kupas ya cuman saya enggak enggak lihat prosesnya pengupasannya ini yang jelas gini kemarin nih dari bekasnya ini oh ini teman aja dan ini nanti eh kalau bisa pakai pakan biasanya aku kalau udah kering ini bisa apa enggak ya ini namanya tebun dan teman-teman pohon jagung yang udah di yang udah dipotong ya yang udah dimutilasi dari sawah ya namanya sudah sudah jadi tebun nanti biasanya pakai pakan sapi teman-teman enggak tahu kalau di daerah teman-teman bisa enggak kalau pakai mau nggak sapinya kalau pakai makan ini makan pohon jagung dan sini teman-teman ini terlihat ya terlihat sekali ya tumpukan ya tumpukan dari jagung eh jagung ini teman-teman ya cukup cukup ini teman-teman ya ah ini luar biasa nih Pak Joko nggak ada yang jaga teman-teman untungnya enggak ada ayam ya di sekitar sini teman-teman ya di sekitar pabrik memang di ditaruh di di ditaruh di pabrik karena tempatnya luas dan nanti kalau mau ngasih makan tinggal geser sana aja dan kotorannya pun bahkan nya juga enak nggak mengganggu di ini ya kalau ditaruh di rumahnya di pada sana kalau bakar sampahnya juga asapnya juga luar biasa nih makanya ini jauh ditaruh di pabrik dan selanjutnya ini kalau ini kan sudah kering itu namanya nih jagungnya udah kering jagungnya udah kering kemungkinan nanti langsung di ada proses pemidilan yang namanya jadi pengu pengambilan satu-satu ini di apa nih dipitili satu-satu habis itu dijemur setelah dijemur nanti kalau nggak dijual ya jadi bikin bibit lagi tanam ya teman-teman kalau segini banyak nanti dijual yang jelasnya nah ini jagungnya ya panen jagung ya berkah ya jadi adik adik-adik lagi berangkat umroh di rumah ya bapaknya Pak Joko panen jagung luar biasa ya ada aja bisa saja ini Oh tapi ini kok kering memang harusnya nih waktu ini ya bersaya pas lagi masih hijau kemarin ini bisa untuk akan ternak ini eh pohon ini pohon jagungnya yang kok dibiarkan kering apakah mau ya saya kurang 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 informasi kalau mungkin yang kering ini bisa mau juga sapinya apa mau apa enggak kalau dikasih yang pohonnya udah kering jelas ini sekarang eh panen jagung ya di bulan Ramadan Tepatnya pas tanggal tepat eh adik farbrayoga di sana ya lagi tawaf lagi tawaf di di Arab sana di Mekah temannya karena menjalankan ibadah umroh serta ayah angkat dan kakak ipar dan ini ya umraisnya ya yang selalu setia menemani dimana adik farbrayoga konser ya hai 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 teman-teman sekian dulu videonya untuk kali ini ya tentang panen raya panen raya punyanya Pak Joko ya ini berupa jagung Oke terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir ya bagi teman-teman yang jangan lupa menopo subscribe-nya ayo ditopo subscribe-nya ya sudah ya terima kasih teman-teman ya serta tombol tanda loncengnya untuk mengetahui video-video teranyar terupdate dari channelnya Mas Pati YouTube blog tentunya Oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh